Hai semuanya Halo teman-teman semuanya Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Aku juga baik banget hari ini Kita hari ini ada dimana nih Gerasya? Kita lagi di Baso Mas Kumis Di daerah sleeping yang terkenal banget Karena gangnya agak kecil Kita tadi gak nyangka ya Bakal tempatnya segeda ini Tapi ternyata tempatnya luas dan terang banget Tapi disini kalian tuh bedengar dateng harus dengan Craving baso Karena disini sedia itu cuma makan baso doang Jadi dia gak ada mie atau apa Bahkan basonya pun masak 7 bis doang Kita akan cobain baso mas kumis yang legendaris ini ya Yuk kita makan bareng-bareng Hai semuanya Hari ini kita lagi dateng ke Bakso Mas Kumis Yang ada di Jakarta Pusat Nah tempat ini selalu ramai pengunjung Dan juga selalu penuh Walaupun mereka cuma jual satu jenis makanan Yaitu baso doang Basonya pun cuma satu jenis aja yaitu baso halus Disini jenis basonya adalah baso solo Baso solo itu biasanya Wanya tuh keruh karena kaldunya yang kental Nah disini juga selain basonya Dikasih juga daging-daging tetelan Sama urat-urat gitu di basonya Ngeliat kombinasi baso, tetelan, urat Sama kuahnya yang kental dan keruh Bener-bener bikin kita laper banget Ayo kita makan bareng-bareng yuk Disini juga banyak kerupok-kerupok yang bisa kalian pilih Jadi ada kerupok putih Ada kerupok kampung juga Dan ini baru aja sepi Padahal tadi tuh rame banget guys disini Ini tempat favorit kita kayak tempat-tempat kayak gini nih yang bener-bener enak banget Jadi hari ini kita udah sampe nih Di dalem baso sapi asli Mas Kumis yang ada dimana nih ya Ini daerah sleeping itulah Pokoknya kalau caranya deep maps langsung berapa Jompongan bukan sih? Dekat terjompongan sleepy Pokoknya sleepy belok kiri ada gang Gangnya kecil tapi begitu nyampe ke tempatnya ternyata gede banget ya Ternyata gede, ternyata rame, kira-kira Ini hampir 50-60 orang bisa ya Bisa masuk Nah disini tuh yang terkenal emang basonya kan Nah mereka tuh gak jual banyak hal yang lain Jadi mereka bener-bener fokus di baso Sama baso bibun, nasi, kerupuk, that's it Iya Jadi emang kalau kalian datang kesini Literally kalian datang untuk makan basonya Basonya pun gak ada bagian ini cuma satu Baso halus doang Jadi kita udah pesen pake nasi juga Karena kita mau nyobain basonya pake nasi juga Karena kita lihat banyak yang pesen nasi disini ya Oh iya? Banyak yang pesen nasi ya? Iya Nah ini kita pesen satu yang pake bihun Ini baso-basonya Nah terus ini tuh dapet daging gitu Kata maksudnya ini daging iga Nih Langsung dikasih bawang goreng sama seledrinya Ini emang jenisnya kan baso solo ya guys Jadi kuahnya seharusnya kan keruh Tapi disini gak sekeruh yang merek yang satu lagi itu Jadi ini lebih light kayaknya Which is aku mungkin lebih suka Karena ini lebih light Dan size basonya mereka cuma hari ini adanya ini doang Ini baso kecil ini doang Dan hari ini juga mereka lagi gak ada mie puning Adanya cuma bihun Basonya tuh bener-bener yang cuma satu jenis Iya yang tadi aku bilang yang halus doang Tapi ukurannya juga gak gede gak kecil ya Maksudnya ada yang lumayan gede Gak terlalu kecil-kecil banget Jadi kita cobain aja yuk Aku udah penasaran banget Sama yang paling penting tuh apa Grant Yang paling penting adalah kuahnya Kuah Kalo kuahnya udah enak Gak perlu di terlalu banyak diracik ya Iya Bener kan keruh kan Kuahnya sebenernya gak terlalu bening-bening banget juga Ada asinnya Tapi gak terlalu sampai asin banget kan Iya iya Tapi memang beda sama kalo misalnya Makan baso yang baso gerobah-gerobah itu Malang Malang beda kan Baso-malang kok bener-bener kuahnya dia agak plain Kalo ini begitu masuk Uh, langsung asin gitu Kayak ada rebusan tulangnya tuh berasa gitu ya Dan bawang-borengnya sedap banget guys Untuk beberapa orang kayaknya Suka makan gini doang kali ya Gak usah dikasih apa-apa Karena emang udah enak Udah berbungu banget Udah asin udah gurih banget Ini yang penting dagingnya dulu nih guys Kita cobain dulu Daging sapinya Katanya dagingnya tuh diambil dari potongan iganya Jadi pasti Berlemak dan juga Juicy banget Ini empuk Ada urat-uratnya Ada lemak-lemaknya juga Bener-bener gak susah untuk digigit Bener-bener gampang banget Karena dia emang Terdiri dari urat dan daging yang Gak terlalu keras gitu Aku tantang kamu Gret Coba langsung satu buletan itu masuk ke mulut kamu Nah gak bisa Aku kecil Please Please Pasti lucu Maksudnya lumayan Teman-teman Bakernya tuh garing Gitu lo makan Basel jenisnya garing Walaupun dia basel halus Tapi dia punya tasel garing Gak yang langsung kayak hilang gitu loh Jadi dibanding basel-basel lain Gimana Gretman menurut kamu? Ini garing banget Serius deh Jadi basel halusnya tuh gak terlalu Harus-harus banget Sehingga digigit tuh masih kerenyes-kerenyes gitu Gak cuma tepung doang Aku curiga Kalau misalnya yang kayak gitu Biasanya dia pake tangan gulung-gulungnya Gitu Pake tangan jadi gak pake mesin Kalau udah pake mesin Biasanya halus banget Jadinya tuh kan tekstur urat-uratnya itu Jadi dia walaupun halus Basel halus Gak terlalu halus-halus banget ya Bihunnya juga ya biasa-biasa aja lah Bihun biasa Cuma Karena kuahnya asin Jadi bihunnya juga berasa ada rasanya Aku coba basel aja dulu ya Kok cuma pake nasi? Coba basel aja dulu guys Hmm Basel ini udah asin sih ya Udah berbumbu banget Dan emang beneran kata gerak tadi Kayak crunchy gitu ya Gak yang lembek Jadi bagaimana dimakan terus snack gitu Aku makan nasi Pake dagingnya juga Sedikit bihunnya juga Gak lemah Kau 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 karena nasi itu kan emang Pada dasarnya enak Nanti kuahnya yang udah asin gitu Panas-panas kan Aku juga penasaran Kayak nasi gini Kayak gitu bawang gorengnya tuh asin Beb Kayak kuah dikit Jadi garing-garing asin udah enak banget Udah usah-usah aja Cuma ini Eh beneran Basel ginian pake nasi enak juga ya Kayaknya nasi enak pake semua hal deh Iya deh Makanya karena Indonesia tuh Gak ada nasi Ada yang gak bisa makan kalo gak ada nasi Tapi sayang makanya Nasi tuh sesuatu yang emang enak Tapi bikin kenyang kan Iya Jadi ya Makannya secukupnya Apa yang mau dimasukin nih? Kamu lihat doang nih Wah Nih banding enak ini segede mangkok tuh Masukin masukin Gila 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 serius kamu Waduh gile Ini yukit ya Sadis Beb Sadis ya Sadis Masa mau ditambahin lagi gile Iya 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 Gila serius Soalnya tuh kalo misalnya di Social media Beb Basel komis ini terkenal merah banget kuahnya Hmm Gila Oh my god Sedep banget ya Kayaknya langsung ngiler banget Uh langsung merah Dan ini wangi banget Wangi cabe banget Waduh 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 Kalo aku sukanya asem dikit Beb Jadi aku bahal pakein cuka dikit Aku juga suka tuh Siap Oke Wah langsung merah Tes 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 Tester dulu ya Aduh Pedes Beb Masih enak Beb Aduh kayaknya pedes banget Buset Kayaknya sakit perut sih Tapi seru banget Emang kalo mantas lo kan harus pedes Apalagi cewek-cewek ya gak Aku harus cobain Kuahnya sih Kuahnya sih Oh gila lu Kamu Serius kamu Tapi seru kan banget jujur deh Kuahnya Ini bener-bener cabenya Kayaknya dikit Tawa banget ya Cabenya tuh bener-bener berasa cabenya sih Maksudnya bukan Bukan kuah yang Bukan cabenya yang Saos banget gitu Jadi cabenya masih bener-bener berasa Biji-bijinya segala gitu Serunya tuh diracik-racik sendiri guys Jadi kalian punya pilihan Untuk kuahnya kalian tuh seberapa Pedesnya Kupunya gue udah jadi Walaupun gak sepedes kamu Tapi aku yakin Sedep nih Aku udah lama Kamu udah lama Kamu udah lama Uuh Bukyo Pedes banget Tapi langsung Masuk otak Wah Wajib banget ngerembesin Pake kerupuk ini Aku kalo makan besi Seru banget Mau gak? Sampe kadang abis aja Aku mau Ini sedep banget guys Oh my god The best Gila Mantep Nah sekarang setelah ini udah jadi pedes gini Ini aku akan Melakukan hal yang nikmat sekali Ini aku akan Oh aku baru sadar bang Kalo pake Bihun Bahasanya cuma 4 Oh tapi harganya mungkin sama ya Aku coba pake nasi guys Silahkan menikmati guys Oh my god Ini enak banget Ini enak banget Sampai kita lihat harganya berapa ya Soalnya aku gak tau harganya berapa Ini enaknya sebenernya agak mahal sih Soalnya ini emak udah terkenal Beb Dan 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 ada dagingnya Maksudnya gak dikit guys Lumayan banyak Wah Wah Ah Enak banget Merusuk banget Lihat guys Aku udah bilang kan gak mungkin kita gak nambah Ronde kedua Ini ronde kedua kita guys Luar biasa Aku bagi-bagi harta dulu ke grad Supaya kita sama-sama gendutnya bersama Dagingnya juga Walaupun kalo ini belum dikasih sambal Ternyata kuahnya gini aja tuh udah Joss banget guys Siap, aku tambahin cuka aja ya Ini aku kasih Oke siap Simpli begini doang aja Udah nikmat Udah kepedesan banget Suruput manja Gila mukanya sampe beler gitu Gila mukanya sampe beler gitu Geru banget Kamu cantik kayak gini kan? Masa? Malah bikin pengen diinget-inget juga Ini guys basonya guys Cuma disini tuh kalo misalnya ada minuman kayak SLF segala Mungkin lebih enak lagi ya Jadi abis pedes-pedes makan yang adem-adem Bisa juga kalo tempat makan baso gini Ada mie ayamnya juga Cuma disini gak ada Guys Dan nasi Seru banget Guys kalo kalian pengen dateng kesini Tempatnya gak susah dicari sih sebenernya Di google map ada ya Bisa cek di description box dibawah ya Jangan lupa like video ini kalo kalian suka Dan komen dibawah Baik kalian yang udah pernah Ataupun baru mau coba Kasih tau mendapat kalian dibawah Dan kita ketemu lagi sebaris salsa Jumat Minggu Jam 7 malam Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Tampakas 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 Tempat Tampakas Gila Tampakas U There's Ciao Tampakas